Kentut digital, apakah tercium di Metaverse? Jika rekan-rekan kentut di Metaverse, dapatkah orang lain menciumnya? Jika tercium, dapatkah kita mengedit aromanya? Sekarang ketika rapat online pakai Zoom atau Google Meet, teman online belum mampu menangkap bau kopi yang tengah kita nikmati. Padahal sungguh istimewa aromanya. Nah untuk Metaverse bagaimana? Tentu rekan-rekan sudah tahu perihal alam yang berusaha melampaui universe ini. Metaverse sama dengan Meta Universe, melampaui universe, melampaui alam semesta. Istilah Meta yang semakna dengan Beyond atau melampaui ini bukanlah hal baru. Paling tidak sejak abad pertama masehi, Andronikus sudah menggunakannya untuk menamai tulisan Aristoteles yang melampaui fisika, yaitu Metafisika. Ada pun istilah Metaverse pertama kali dibuat oleh Neil Stephenson tahun 1992 dalam novel fiksi ilmiah Snow Crash. Kini perusahaan besar sedang jorjoran membangun Metaverse. Facebook yang mengubah nama perusahaannya menjadi Meta siap dengan dana Rp141,5 triliun. Microsoft, Epic Games, Roblox, Nvidia masuk dalam track balapan untuk mewujudkan dunia penuh persona ini. Di Metaverse, kita dapat berinteraksi dalam ruang tiga dimensional secara real time. Saya yang ada di Bantul dapat melukis bersama dengan seniman Suriname, berkarya di lembah sungi Neil. Sekarang juga, real time. Tetapi, dapatkah teman Suriname ini mencium bau menduan yang baru saja digoreng istri saya? Gawat kalau tidak. Belum benar-benar first. Komunikasi jarak jauh untuk audio dan visual memang sudah lama terjadi. Sejak tahun 1871, Antonio Meusi telah mematenkan Sound Telegraph. Komunikasi suara berperantara kabel pun dimungkinkan. Sesungguhnya, komunikasi suara jarak jauh ada jauh sebelum itu. Menggunakan tali dan dua tempolong. Tidak lama berselang setelah Sound Telegraph, tepatnya tahun 1884, Paul Gottlieb Nipkau, seorang mahasiswa 23 tahun di Jerman, mematenkan sistem televisi elektromekanik. Gambar pun dapat tersebar. Bagaimana dengan bebauan? Mengapa YouTube, WA, Instagram, dan media sosial lainnya belum mengakomodasi penyebaran bau secara masif? Paling banter hal yang terkirim adalah bunyi atau foto orang kentut, bukan sedap baunya. Contoh, NFT kentut yang dijual $85 Amerika, bikinan Alec Ramirez Melis, direktur film asal New York, hanya berupa rekaman kentut selama ia dan Rikanya lockdown. Bukan NFT bau kentut. Stiker WA unik perihal kentut pun baru mengembarkan kakak yang mengentuti adik. Ini animasi gambar kentut, bukan transfer bau kentut. Soal kentut, saya juga pernah melukis tahun 1999. Judulnya Bang Bangtut. Lukisan yang dikoleksi oleh kolektor dari Jakarta ini, melukiskan seseorang yang dituduh kentut. Foto lukisan tersebut dapat saya share, tetapi tidak dengan bau kentut. Dulu ketika melihat acara masak-masak di TV, ini jauh sebelum unsum internet loh ya, saya pernah membayangkan bagaimana caranya agar aroma masakan itu tercium juga oleh penonton. Asik jika bisa. Tapi bagaimana kalau kokinya kentut? Ternyata, jauh sebelum saya membayangkannya, komunikasi jarak jauh bebauan ini telah lama menggelisahkan para ilmuwan. Transfer aroma lewat media digital ini secara umum diselesaikan, disebut Digital Science Technology, atau Digital Olfactory Technology, teknologi aroma digitar. Proses pencariannya sudah cukup lama. Akhir tahun 1050-an, Hans Lopp berusaha menyebarkan bau untuk para penonton di bioskop. Ia menemukan alat yang disebut Smell-O-Vision, agar penonton dapat mencium apa yang terjadi di dalam film. Charles Weiss tidak mau kalah. Ia memanfaatkan AC untuk menyebar bebauan. Kompetisi Laup dan Weiss ini dijuluki The Battle of the Smellies, pertempuran bau. Tapi usaha ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alat Smell-O-Vision mengeluarkan suara mendesis. Berisik justru mengganggu penonton. Selain itu, penonton di balkon mengeluh bahwa aroma terlambat hadir. Mencapai mereka beberapa detik setelah aksi ditampilkan di layar. Delay. Bayangkan kalau filmnya menayangkan adegan taman bunga lalu tai kucing. Bau bunga justru tersium saat video tinja meyong tampil. Penonton di kursi lain menyatakan baunya terlalu samar. Mereka harus mengendus-ngendus keras untuk menangkap baunya. Bagaimana kalau yang tersium justru bau penonton sebelah? Penelitian aroma digital terus dilakukan. Tahun 1999, lembaga DigiSense membuat iSmell. Perangkat digital yang mampu mengeluarkan bau ketika pengguna mengunjungi situs web atau membuka email. Piranti ini berisi kartrik dengan 128 bau utama yang dapat dicampur untuk meniru bau alami maupun buatan. Sayangnya, setelah investasi 20 juta dolar, DigiSense ditutup tahun 2001 ketika tidak dapat memperoleh dana tambahan. Para ilmuwan pantang menyerah. Penelitian terus dilakukan. Kalau dibahas semua, videonya jadi kepanjangan dan malah tertunda upload. Yang pasti, tahun 2020, OVR Technology telah memperkenalkan Architecture of Sound Platform. Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk aroma digital dikembangkan. Penyebar bau elektronik ini ditempelkan di headset virtual reality atau VR dan augmented reality atau ER. Bahkan tidak hanya aroma, kini pengecapan digital pun coba dikembangkan. Apakah Metaverse akan mengeksplorasi bau secara lebih masif lagi? Coba kita tanya Mark Zuckerberg dari Facebook alias Meta. Atau ngobrol dengan Satya Nadella dari Microsoft. Ngomong-ngomong, jika memang aroma dapat tercium di Metaverse, apa yang ingin rekan-rekan lakukan di sana? Saya tunggu ide rekan-rekan di komentar. Rekan-rekan bersama saya, Danny J, konten kreator Pinting Explorer Channel. Welcome to Pinting Explorer Channel. Terima kasih telah menonton!